Kau kini telah hidup, menjadi bintang kecil untuk hidupku. Empat tahun lebih setelah dianugrahi anak pertama, Renzo Mikhail Zakhri, pesinetron Eva Anindita, tengah menanti kehadiran anak keduanya. Usia kehamilan aktris yang kerap didapuk untuk melakoni peran antagonis di sinetron ini sudah memasuki bulan ke-9. Dan tinggal menghitung hari, jelang persalinan anak keduanya, Eva masih menyempatkan waktu, berburu sejumlah perlengkapan bayi. Meski sudah memiliki sejumlah barang dari Renzo yang masih bisa dipakai, tapi Eva masih harus melengkapi kebutuhan calon anak keduanya yang diperkirakan berjenis kelamin perempuan. Dan kereta dorong untuk sang buah hati menjadi salah satu yang paling ia cari, seperti yang terabadikan kamera tim Hotshot berikut ini. Hai, pemirsa Hotshot. Sekarang aku lagi ada di salah satu store di Kelapa Gading. Aku lagi mau cari keperluan bayi, karena sekarang aku sudah 37 weeks, sebetulnya sudah dekat banget ya. Dua minggu atau tiga mingguan lagi ngelahirin kan. Cuma aku masih belum dapetin beberapa barang bayi yang aku cari, jadi sekarang aku lagi cari di store ini. Udah punya sebetulnya stroller ya, cuman karena anak pertama kan belum terlalu banyak tahu harus kayak gimana sih stroller gitu kan. Jadinya strollernya tuh memang lebih mentingin kecantikannya daripada fungsinya kan. Nah sekarang aku lebih ke fungsi, karena kan sekarang kalau punya anak kita suka traveling apa segala macem. Kalau anak capek, pas lagi traveling, kita pengennya anak udah di stroller aja jadi aman kan. Pink, cocok banget sih sebenarnya sama anak aku kan cewek. Cuman sebenarnya aku gak terlalu suka pink sih orangnya, jadi aku lebih suka putih, abu-abu, terus biru juga aku suka. Nah kayak gini-gini. Meski sudah hamil besar, Eva Anidita memberanikan diri mencari perlengkapan bayi tanpa ditemani suaminya yang masih bekerja di luar kota. Meski begitu, Eva tetap meminta pendapat suaminya untuk memilih stroller yang akan dibelinya. Sebenarnya yang lebih banyak pakai stroller ya suami tuh kalau lagi jalan kan dia yang dorong-dorong strollernya kan. Jadi aku nanya dia juga, dia nyamannya pakai apa, terus dia suka nyapa gitu. Karena ya suaminya udah kayak sahabat, kita kan kalau sama sahabat apa-apa nanya, apa-apa nanya gitu kan. Jadi ya memang walaupun dia jauh aku tetap video call, tadi mau nanya, mana nih strollernya gitu. Selain tak ditemani suami tercinta, kehadiran Eva Anidita di salah satu pusat perlengkapan bayi tersebut juga menyita perhatian pengunjung lain. Lantaran dirinya masih menggunakan sepatu hak tinggi. Lalu apa yang membuat Eva masih menggunakan sepatu high heels, meski waktu kelahiran sudah dekat? Nah Bimirsa, aku juga masih ada nyari beberapa peralatan lain untuk bibi aku. Jadi masih ikutin terus ya, kita mau belanja apa di store ini. Oke, oke. Iya, itu biar bisa lambangnya. Iya, tadi aku juga ditanya orang-orang, Mbak ini udah mau lahiran loh, udah mau 9 bulan tapi masih pakai heels. Cuman karena memang heelsnya tebal belakangnya kan. Walaupun sebetulnya gak boleh sih. Kan gak boleh menukik tuh, mid ini gak boleh ada tekanan sebetulnya. Cuman kan aku juga gak banyak jalan, lebih banyak duduk gitu. Tapi, sokel lah karena udah 9 bulan juga memang udah waktunya untuk melahirin kan. Jadi, gak yang... Nauzbil Hemindalik gak sampai misalnya kontraksi awal. Awal. Antusias Eva Anidita yang seolah tak lelah berburu perlengkapan bayi dirasa wajar ketika anak keduanya diprediksi berjenis kelamin perempuan. Lantas benarkah Eva yang telah dikaruniai seorang putra baru memberi tahu kepada suami dan keluarga, serta sahabat tentang jenis kelamin anak keduanya saat ia menggelar acara Baby Shower beberapa waktu lalu. Anak sekarang cewek, insya Allah cewek ya. Jadi, aku sempat yang menyembunyikan gender baby aku karena pengen surprise buat suami aku, buat teman-teman gitu. Nah, terus Baby Shower, kebetulan dibikinin Baby Shower sama sahabat-sahabat aku, aku baru ngasih tahu bahwa ini cewek. Mereka kaget banget karena mereka mikirnya ini cowok gitu. Pernah melewati perjuangan yang tak muda saat melahirkan anak pertama, di mana Renzo sempat terlilih tali pusat dan dalam posisi menengadah saat lahir, Eva masih berharap bisa melewati proses persalinan anak keduanya secara normal. Lalu benarkah seminggu sebelum perkiraan melahirkan, Eva Anindita meminta suaminya untuk tetap berada di Jakarta? Dua minggu lagi, sekitar tanggal 20-an, pengen ngelahirin normal. Anak pertama aku juga dia agak sedikit ada halangan waktu lahiran, karena satu dia kelit, tali pusat lehernya, terus dia juga lahirnya menengadah, biasanya kan kalau bayi itu dia telungkup ya begitu keluar dari persalinan, itu dia harusnya posisinya ke bawah, tapi anakku tuh ke atas, jadi kan dadanya melebar, akhirnya kan susah nyangkut gitu kan, jadi baru kepalanya tuh keluar susah. Ya bismillah ajalah, suami juga ibadah kan cari uang ya, cari kerja, maksudnya kerja di luar kota kan gitu, jadi bismillah aja, cuman suami aku memang sangat mengusahakan, kira-kira due date aku misalnya tanggal 20 sekian lah, seminggu sebelumnya dia udah ada di sini gitu, jadi dia udah izin ke kantornya lah untuk bisa nemerin aku. Peminister Hotshot, saya minta doanya semoga nanti dikasih kelancaran, saat persalinan, diberikan kesehatan ibu dan bayinya, terus diberikan kemudahan, pokoknya mudah-mudahan pembukaannya, kontraksinya, kontraksi pasti sakit, tapi mudah-mudahan pembukaannya cepat ya. Dua komedian asal Jawa Timur, Cak Yudo dan Cak Percil ditahan di Hongkong. Seperti apa reaksi Eko Patrion, Nerji, Kadir, dan sejumlah komedian lainnya, saat mendatangi kantor kementerian luar negeri. Seperti apa pula kondisi pusar almarhum Olga Syaputra, yang masih ramai dikunjungi warga, tiga tahun pasca kepergian sang komedian, saksikan hotshot sesaat lagi.